Halo teman-teman, yaudah disini Oke teman-teman, untuk game Dragon Hair Silence God Ini sudah bisa di-download ya teman-teman Untuk per hari ini, tanggal 18 Dan gamenya bakal bisa di-mainin Yaitu besok jam 7 pagi Kalau nggak salah jam 7, jam 8 pagi Pokoknya dalam waktu dekat ini Sudah bisa kita mainkan untuk gamenya Dan ini game tersedia dalam multi-platform Kita bisa main di Windows PC Client, ya kan Ada Mac-nya juga Jadi kalau buat yang user Apple juga bisa Ada bisa download dari Epic Store Ada Google Play, Android Apple Store dari iPhone Sama satu lagi kita pakai Huawei Oke, jadi ini game adalah game turn-based Yang ngambil konsepnya itu Kayak jaman-jamannya medieval Lebih ke dark-dark gitu Kalau buat story-nya teman-teman ya Gue jujur masih belum tahu Buat ngeliat gamenya kayak gimana Gue juga belum lihat review-an dari orang Dan kemarin pas ada CBT Pas di bulan Mei, ya kalau nggak salah Itu tuh gue nggak ngikutin sama sekali Karena gue lagi enak-enaknya Coba main ROE, ROO kalau nggak salah Atau main Honggui Starrel pas awal-awal Dan sekarang emang kita waktunya Buat nyobain game-game baru-baru teman-teman Oke ya Dragon Hair ini Gue udah download buat yang di versi PC-nya Yaitu tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Nah ini dia Dan ini support untuk Bahasa Indonesia Ini gue udah buat setting Bahasa Indonesia ya Ini gue langsung aja coba Buat ke dalam game-nya seperti apa Karena masih belum bisa ya Ini ada daftar server baru Ini ada servernya Yang satu nggak ada dong Kalau ada undangan server mungkin server satu kali ya Ini daftar server ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nanti gue liatnya Gue mainnya pas besok aja lah Karena gue juga nggak tau kayak gimana Yang jelas yang gue baca-baca dari Discord Dari guide-nya Itu tuh game ini bisa PvP real-time PvP real-time katanya game RPG Turn-based Di PvP real-time-in mungkin kayak COC gitu kali ya Atau kayak Artery Gear Yang deploy-deploy unit Yang keren banget itu Kalau gue bilang Nah kalau ini nggak tau data kayak gimana Jadi Let's go Kita coba masuk aja ke dalam game-nya Ini audionya agak rusak ya Oke ini ada cutscene Suaranya mana? Eh suaranya nggak ada dong Ah ini dia suaranya Uih gambarnya bagus loh Ada jejak sihir di gerbang Ih gila keren banget ya Kayak mumi Wah ini PvP real-time nih serius Gue tadi niatnya cuma review-review doang sih Melisian pengetahuan Patung naga berkepala tiga di gerbang batu Mencerkan aura sihir Salah satu penampakan Tiamat yang paling nunggu Gue bacanya sekilas Gue baca kiamat Oke poin target 10 What? 15 gue dapetnya Berhasil Komeratnya kekuatan naga berkepala tiga Racun, api, petir Gue paling benci yang racun sih Jadi gue palingnya yang lain Selain yang racun Eh itu di pilihnya Yang paling disukain atau gimana tuh? Gamparnya bagus banget anjir The scent of danger Fokus This is our ultimate showdown With Tiamat With Tiamat Ih gambarnya loh Epic loh Oh ratu naga Cewek naganya Semoga gameplaynya Gak mengecewakan Semoga gameplaynya minimal Mirip kayak Wah Gila bagus banget Tantrin Ini gue settingan rata kanan ya teman-teman Buset deh Bagus banget Bagus banget Dari satu sisi Pilih posisi yang akan diserang Ya racun lah Raja racun aja Ih ngeri banget ini Udah kayak belut Oh katanya turn base Oh bukan turn base ini mah Oh ini kayak-kaya ever soul nih Semua Emang ever soul epic sih Bisa dijadiin Buat dasar Kebanyakan game-game Arena base gini ya teman-teman ya Eh gue Gue nyebutnya main arena base sih Pak lemah bukan arena base juga Oke apakah ada ini Gak ada select target ya Ih atap karena hajar Apri yang bercoar Semoga transitnya gak google transit Kayak game sebelah Wah go kill Keren 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 Jir itu beneran cewek Tapi dia tengkorak mukanya Ini tengkorak jir Rere Keren Wajar Hanja Dwar K Eh, animasinya lo Wah, gue Ekspektasi gue tinggi sih Ma game ini Wah, gawat, gue cuma mau review doang Nih, nanti nih Gue mainin lama gak nih? Hahaha Retreat Retreat Oh, tidak, 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 ini belum selesai Kita masih bisa bertanggung Wah, anjir Wah, anjir Wah, anjir Wah, anjir Wah, anjir Aku telah mencoba yang kau Sangat terlalu lama Oh dia transmut jadi wanita tapi kan dia tadi disegel jadi batu ya disini sih lu jangan terlalu berharap ada waifu sih waifu lu tengkorak gila lebih ke yang keren-kerenan kayak gitu teman-teman the child of chaos has fallen the child of chaos has fallen on the day the mother of dragons claimed victory devotees of the dragon god praised rapturously and rejoiced in the transgressors demise as for the truth of the revolt it was gradually uh 1200 tahun kemudian another tail brought about by those events open your eyes newcomer gue nih gue nih oke nah ini dia nih ini gua ngeliat liaknya dari teman-teman gua ada disini half elf ada human dwarf sama satu lagi manusia kadal kayaknya gue udah biasa banget main pakai yang iras human ya teman-teman dan katanya di gender lock eh apalagi elf udah pasti orang banyak yang pilihnya elf dan buat dwarf kayaknya gua anti sama ini deh nah ini nih nggak pernah gua coba ini jadi kita coba ini aja lah ya Oke ada enam status di sini esteriente dexcon charm sama Wisdom nah ini buat penjelasannya udah jelas banget ya teman-temannya ini no debat-debat ya pokoknya kayak gitulah buat status-status ada perbedaannya teman-teman gua pakai yang kadal enggak peduli dengan status karena nanti buat di ending sepertinya enggak begitu ngaruh-ngaruh banget ya Oh ini Oh ini makanya bilang gender lock karena di lebih terlihat seperti cewek ada tongolannya temen-temen Oh ii gambarnya bagus banget anjir ini semua bagus banget gambarnya gila nih serius Oh iya gua belum bahas untuk spek rekomendasinya ya buat spesifikasinya spesifikasi buat buat back buat lu mainin game ini ya temen-temen Wah gila keren asli asli keren sih ini gua yang inilah yang kebelah dua ini keren banget yang kuping juga keren inilah kerennya Hai ikan-keren siapa aja namanya Oke ini dia jam 005 utc plus nol atau kalau di convert ke kita yaitu jam 7 pagi ya teman-teman gua bakal live streaming ini buat ngeliatin tar kayak gimana Yes gue udah bikin karakter asli ini keren banget teman-teman nah disini gua liatin buat spesifikasi rekomendasinya kalau lu main game ini yaitu untuk PC sama satu lagi untuk mobile device ya kalau kita buat PC kira-kira requirement nya dia butuh Windows 64 bit Windows 7 atau ke atas Intel Core i3 atau uset Core i3 kerasi keberapa nih kalau gennya empat gini ada kasih ini harusnya entek sih ya terus habis itu memorinya atau rap buset 4GB lah gambar kayak begitu RAM 4GB tapi ini minimum ya teman-teman ya bukan kalau minimum ini minimum ya ini membuat ngejalanin game ini aja nggak tonton grafiknya kalau kita bikin minimum seberapa gua nggak tahu deh nah habis itu buat VGA nya ini 8.000 GT space-nya butuh 10GB yes ini kalau gua lihat buat saiznya ya di game ini kalau buat untuk saiznya di game ini sekitar 16GB cuy lumayan kalau buat saiznya ya tapi ya dengan penat tampilan grafik sekitar seperti itu gue rasa worth it lah nah kemudian untuk Android me requirement nya disini Android requirement yaitu Qualcomm Snapdragon 710 480 atau ke atas 470 ya normal ya buat RAM minimal 6GB wajar Oke Android 5 kata semua game kayaknya telah nulisin Android 5 atas ya karena sekarang udah Android 12 kalau salah ya 11 12 itu nah pokoknya kalau buat requirement seperti ini teman-teman bisa pastiin device kira-kira kuat atau enggak kalau HP terkentang yang gua punya saat ini yang gua pakai biasa buat review game-game baru itu tuh harusnya sih kuat-kuat aja nah oke jadi kayak beginilah kira-kira buat gamenya dan satu lagi di sini untuk gamenya ini baru rilis sudah ada drama teman-teman jadi karena ini game baru aja jam 9 tadi atau jam 10 kalau nggak salah ya gua berhasil kabar gamenya udah bisa di-download foto pas awal-awal ini kelihatan ya i-download cuma ada berapa ratus doang dan sekarang udah sampai 600-100 ribu dan ada 46 ulasan udah langsung bintang 3.8 teman-teman ya masih bintang 1 lumayan banyak juga ya Winaulah kira-kira apa komentarnya ini gua nggak bisa ngeliatin komentarnya juga gua ngetelnya kalau bisa di HP mungkin bisa kali ya kita udah tahu komentarnya seperti apa ya tolonglah jangan seperti ini karena gamenya udah support bahasa Indonesia agak sedih-sedih aja kembali mengingatkan gamenya belum rilis sekarang jadi kita nggak bisa mainin buat gamenya sampai sekarang kita maininnya besok temen-temen jadi besok barusan main jam 7 pagi sebetulnya itu aja sih informasi bisa gue liatin ketonton semua dan bisa gue sampein ini game sepertinya dengan animasi yang seperti ini worth it banget buat dicoba ya teman-teman Oke sampai di sini informasi bisa gue liatin semua tentang Dragon hair saya let's go terima kasih untuk video ini sampai jumpa lagi next video bye bye